Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gajikan, nama budaya Rekan-rekan wartawan yang Saya hormati Setelah lama kita gak ketemu ya Sudah cukup lama kita gak ketemu Hari ini ketemu lagi setahun ya Mohon maaf Mungkin karena corona sehingga Kita masih membatasi Oke hari ini kita ketemu di Ini adalah Posko kelistrikan Siapa kami mendukung mandalika Nah secara umum bahwa PLN NTB Dan PLN khususnya NTB Dalam rangka mendukung Event IAPTASI dan USPK Mulai tanggal 12 sampai 21 Bahwa kami dari Sisi pembangkitan Jadi yang pertama Kesiapan kami Kami bagi dua saja Yang pertama dari sisi Daya Kami cukup Karena kami punya cadangan Sekitar 70 sampai 80 Mega Yang kira-kira Kalau sedih Prosentase Prosentasekan kira-kira 30 sampai 25 sampai 30 persen Kadangan daya kita Artinya dengan adanya Kegiatan ini Bahwa sistem kami cukup Untuk mendukung acara ini Tidak ada Kekurangan daya Itu yang pertama Nah yang kedua Bahwa dengan Event ini Kami menyiapkan Di samping Kesiapan daya Tapi kami juga Distribusinya Jadi kebutuhan Di sini Sekitar 5,2 Dan kita sudah Siapkan dari awal Dengan skema Namanya Sirudonten Sirudonten itu apa Bahwa Ada tiga tahapan Jadi Keandalan yang saya siapkan Di sini Yang pertama adalah Kami mengandalkan Jaringan kami Jadi nanti Supli utama dari PLN Dengan Namanya Sirudonten Jadi Sirudonten itu adalah Sistem Sistem kelistrikan Kalau terjadi Sesuatu gangguan Di salah satu Finder kami Maka perpindahan Kefinder yang lain Atau perpindahan Dari PLN ke JASA Tidak terjadi Kedik Jadi orang kedik Tidak akan kelihatan Jadi Mungkin terjadi Tapi tidak bisa terlihat Sehingga pada Aktifitas lampu Lampu Dan sound Dan lain-lain Tidak tergantung Nah Yang tadi saya jelaskan Ada tiga tahap Yang pertama adalah PLN Kalau terjadi Gerusakan Gangguan Di sisi PLN Maka Kami siapkan Namanya Pickup Namanya UPS UPS itu Sementara Kira-kira Akan menahan Kira-kira Sampai 30 menit Tetapi Sampai 30 menit Tidak sampai 30 menit Nah kami Punya Yang namanya Backup yang kedua Adalah Jenset Jadi pada saat Terjadi gangguan penyulang Maka Punya Backup Dua penyulang Maka akan Pindah Ke Sengkol Pada saat Sengkol Terjadi gangguan Dan Kikuta Belum normal Maka Kami punya Backup Namanya UPS Tadi Untuk menahan Supaya tidak terjadi Kedip tadi Nah pada saat Sudah Semua kira-kira Sekitar 1-15 detik Jenset kami Akan hidup Secara topatis Untuk menggantikan Fungsi UPS Tadi Sehingga Apakah ini cukup Andal Sangat andal Karena kami Di Dicaringan Kami punya Tiga backup Punya UPS Dan yang terakhir Keandalan kami Dijamin oleh Ketersediaan Jenset Yang untuk Mendukung kegiatan Di semua VRO Kira-kira itu Sebagai pembuka Dari saya Nah secara Detil seperti apa Sistem ini nanti Akan dijelaskan oleh Pak Sugeng Yang Slidenya nanti Akan bisa Bawa Sekalian Lihat Selamat siang Selamat jantara Kita semua Yang Kami hormati Pak Lasiran Selaku General Manager PLNU MTB Ketan-ketan media Yang kami Banggakan Selanjutnya Dari kami Akan Menjelaskan Tentang Kesiapan Event IATC Dan WSBK Yang akan Digelar Mulai Tanggal 12 Sampai dengan 14 Untuk IATC Dan Untuk WSB Tanggal 19 Sampai 22 Untuk layarnya Sudah tampil Lihat Sudah ya Atau saya Sambil duduk Aja Nanti Rekan-rekan Bisa Karena bisa Dipantau Dari sini Juga Pertama Terkait Kemampuan Pasok Untuk Memastikan Suplai Pasokan Listrik Tadi sudah Dijelaskan Sama Pak GM Bahwa Daya mampu Pasok kami Di kisaran 360-370 Sehingga Praktis Dengan beban Puncak Sistem Lombok Saat ini Kami punya Cadangan Sebesar 70-80 MB Nah itu Forecast kami Di bulan November ini Bahkan mungkin Sampai Akhir Tahun Sehingga Memastikan Dari sisi Pasokan Kami pastikan Sangat cukup Karena Angka 70-80 Itu sudah Meng-cover Hingga Sampai Dengan Satu unit Hampir Dan dua Unit Yang kedua Pasokan Kearah Gihamanda Liga ini Dari pembangkit Disalurkan Melalui Dua GI Kenapa Dua GI Jadi Dua GI Itu ada Ketanya dengan Keandalan Zero Don't Time Tadi Sehingga Kalau Satu GI Ada kegagalan Kami masih punya Cadangan Satu GI Lagi Yang Keduanya Sama-sama Standby Untuk siap Men-supply Dalam waktu Yang singkat Dua GI Itu adalah GI Kute Kapasitas 30 MVA Dan satu lagi GI Sengkol Kapasitas 60 MVA Jadi total Adalah 90 MVA Sedangkan Kebutuhan Listrik Untuk Event Di Tahun 2021 Ini Di 5,2 MVA Jadi Kami siapkan 90 MVA Kebutuhannya 5,2 Artinya PLN sudah Sangat siap Bukan hanya Untuk Event Di Tahun Ini Tapi Untuk 5 Tahun Bahkan 10 Tahun Kedepan PLN Sudah Menyiapkan Jawa-Jawa Hari Selanjutnya Untuk Peralatan-peralatan Selain Pasokan Utama Tadi Kami juga Menyiapkan Peralatan Backup Jadi Tadi Dibujakan Detail oleh Pak GM Ada Jenset Ada UPS Yang Mana Peralatan Semua Itu Untuk Memastikan Jika Terjadi Kegagalan Pasokan Peralatan-peralatan Pertama Dengan Seketika Akan Backup Supply Stix Jika Tidak Terjadi Kedip Yang Dirasakan Oleh Pelanggan Kami Tersusnya Di Wilayah Sirkuit Mandalika Ini Nah Untuk Beberapa Peralatan Backup Kami Bersinergi Dengan Unit-unit PLN Lain Se-Indonesia Mulai Dari Disjaya Jakarta Dari Unit Terdekat Rekan Kami Unit Bisnis Kami Yang Terdekat Yaitu Disbali Di NTT Juga Sama-sama Mendukung Untuk Acara Ini Yaitu Meminjamkan UPS Kami Untuk Keperlangsungan Peralatan Backup Selain Juga Dari Fasilitas Kami Sudah Disiapkan Dukungan Dari Rekan-rekan Di Bima Di Sumbawa Yang Mana Semua Sudah Pada Berdatangan Baik Peralatan Maupun Dukungan Personel Yang Sudah Kami Lakukan Dalam Dua Bulan Ini Untuk Mempersiapkan Hingga Hari Ini Ada Pun Untuk Peralatan Tadi Semuanya Sudah Sudah Dibilaskan Selanjutnya Nah Ini Tabel Di Layar Ini Timeline Progress Mulai Dari Kami Persiapkan Dari Awal Sehingga Pada Minggu Pertama November Hingga 100% Progress Yang Sudah Disiapkan Oleh PLN Jadi Dari Sisi Perencanaan Juga Mulai Dari Triwulan 4 Tahun 2020 Sudah Jawa-jawa Disiapkan Sehingga Akhirnya Pada November Minggu Pertama Mencapai 100% Mulai Dari Perencanaan Masa Konstruksi Pembangunan Jaringan Baik Dari GIKUTE Maupun Dari GISENGKOL Persiapan Untuk Mengoperasikan Trafonnya Yang DIGISENGKOL Sampai Dengan Dua Bulan Terakhir Ini Kami Memastikan Pasokan Kemasing-masing Venue Itu Bisa Terlayani Dengan Baik Nah Ada pun Untuk Venuenya Seperti Tidak Dilayar Bahwa Di Area Sirkuit Ini Saat Ini Ada 6 Venue Yang Kami Layani Yang Pertama Ada Observation Deck Seperti Rekan-rekan Media Pastinya Sudah Tau Yang Nantinya Akan Pak Presiden Jokowi Akan Berada Di Lokasi Tersebut Untuk Melihat View Yang Bagus Tentang Sirkuit Mandalika Ini Selanjutnya Untuk Fit Building Ini Salah Satu Venue Yang Memang Punya Beban Paling Tinggi Ini Ada 50 Garasi Yang Mana Masing-masing Pembalat Dengan Krunya Ada Di Bangunan Ini Yang Ketiga Ada TV Kompon TV Kompon Ini Termasuk Venue Yang Vital Kenapa Karena Nanti Akan Dilaksanakan Broadcast Ke Luar Negeri Juga Saat Racing Berlangsung Seperti Yang Kita Tahu Kalau Di TV Jadi Informasi Ke Eksternal Seperti Itu Yang Kempat Ada Medical Center Ini Salah Satu Tindakan Temporal Kalau Ada Tindakan Medis Yang Boleh Dilakukan Selanjutnya Ada Breadstore Ini Salah Satu Coffee Shop Yang Mungkin Sedisiakan Satu-satunya Di Area Sipir Mandalika Ini Di Dalam Dan Yang Terakhir Ada Race Control Nah Race Control Ini Ruang Kendali Setiap Aktivitas Racing Yang Berlangsung Di Circuit Mandalika Ini Sehingga Masing-masing Value Ini Kami Pastikan Layanannya Harus Berkualitas Baik Tanpa Kedir Tadi Sehingga Karena Semuanya Akan Berdampak Pada Keberlangsungan Perjalanan Racing Dan Semua Aktivitas Selama Racing Berlangsung Nah Tidak Cukup Itu Juga Bahwa Selain Venue Utama Ada Juga Venue-venue Pendukung Yang Perlu Kami Antisipasi Keamanan Pasokan Listriknya Tidak Lepas Seperti Hotel-hotel Di Sekitar Mandalika Ini Ada Hotel Pulman Ada Hotel No Hotel Ada Hotel Raja Yang Mana Tiga Hotel Inilah Pastinya Nanti Banyak Pengunjung-pengjung Termasuk Mungkin Yang akan Menonton Ajang Ini Pada Berdatangan Di Hotel Raja Sehingga Kami Harus Yakin Kan Juga Pasokan Hotel Raja Aman Layanan Dari PLN Selain Itu Ada Beberapa RSUP Juga Yang Mana RSUP Merupakan Rumah Sakit Ujukan Kalau Di Medical Center Tidak Terlayani Dalam Waktu Temporel Begitu Juga Bandara Salah Satu Pintu Kedatangan Kami Amankan Juga Sehingga Semua Venue-venue Pendukung Ini Kami Harus Pastikan Juga Selain Venue Yang Utama Tadi Lanjut Nah Ini Gambaran Progres Persiapan Di Venue Yang Mana Kalau Di Venue Ini Juga Kami Harus Bersinergi Dengan Rekan-rekan Kontraktor Yang Ada Disini Nah Kebetulan Sampai Dengan Hari Ini Karena Peak Building Ini Merupakan Bangunan Yang Paling Besar Butuh Proses Konstruksi Yang Memakan Waktu Lebih Lama Daripada Sehingga Dari Sisi Kami Pun Untuk Menyalakan Gedung Itu Juga Belum Bisa Hari Ini Kemarin Kami Berkoordinasi Tanggal 10 Nanti Kita Upayakan Sudah Bisa Menyala Dan Sudah Ada Pasokan Lestrik Ke Gedung Itu Lanjut Ini Gambaran Sekilas Tentang Apa Yang Disebut Zero Dontan Mungkin Ini Sebagai Gambaran Bagi Rekan-rekan Gambar Supaya Secara Fisik Bisa Terlihat Nah Ini Skema-Skema Yang Kami Siapkan Kalau Ada Pertanyaan Bagaimana Supaya Kami Tahu Secara Teknis Alur Pasokan Listrik Itu Dan Menjamin Tidak Ada Gangguan Meskipun Ada Satu Hal Yang Terganggu Satu Line Terganggu Dua Terganggu Nah Ini Gambar Ini Menunjukkan Urutan Urutan Bagaimana Listrik Dipasok Hingga Masing-masing Venue Yang Ada Di Venue Utama Maupun Venue Pendukung Lanjut Nah Ini Masih Di Venue Utama Salah Satu Di Fit Building Lanjut Nah Ini Pasokan Skenario Pasokan Yang Ada Di Venue Pendukung Seperti Di Hotel-hotel Di Bandara Internasional Di Dan Lanjut Lanjut Ya Ini Sekilas Informasi Kesiapan Tim PLN Baik Personil Maupun Peralatan Yang Mana Personil Ini Juga Gabungan Baik Dari PLN Pusat Khususnya Regional Sulma Pana Dari PLN UI UNTB Dari Unit-unit Kami Yang Ada Di Sumbawa Maupun Di Bima Tidak Hanya Rekan-rekan Pegawai PLN Tapi Rekan-rekan TAD Pun Terlibat Dalam Keberlangsungan Proses Persiapan Ini Lanjut Ini Daftar Peralatan Yang Kami Siapkan Jadi Meskipun Peralatan Yang Terpasang Kami Juga Masih Ada Peralatan Standby Untuk Mengantisipasi Jika Perawatan Yang Terpasang Itu Ada Gangguan Lanjut Ini Masing-masing Checklist SOP Yang Harus Kami Siapkan SOP Ini Bagian Dari Suatu Tools Untuk Memastikan Nanti Operator Operator Kami Yang Tiket Memahami Jalur Jalur Instalasi Dan Tindakan Yang Harus Dilakukan Baik Dalam Kondisi Normal Maupun Kondisi Tidak Normal Lanjut Ini Dokumentasi Aja Yang Ada Disini Lanjut 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 Nah POSCO Siaga Kami Untuk Pelaporan Informasi Semua Informasi Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Di Mandalika Ini Ada Di G.I. Karena Disitu Terintegrasi Dengan Peralatan Skada Kami Nah Sedangkan POSCO Yang Disini Untuk Memantau Masing-masing Venue Yang Ada Di Sirkuit Mandalika Lanjut Nah Ini Sekalian Informasi Aja Mungkin Rekan-rekan Sudah Tahu Semua Bahwa Di IATC Juga Ada Empat Pembalap Talenta Muda Jadi Ini Merupakan Ajang Pertama Mungkin Yang Ada Di Indonesia Yang Mana Ada Empat Pembalap Muda Kita Yang Menambah Keseruan Acara Ini Nantinya Hingga Mari Kita Dukung Sama-sama Supaya Acara Ini Bisa Berlangsung Membar Sama-sama